Filipina terdiri dari kepulauan di mana sumber utama pendapatan penduduk setempat adalah sebagai nelayan. Jutaan orang Filipina memancing untuk mendapatkan nafkah bagi keluarga mereka, nelayan lokal yang bernama Arnold Konstantino dari Pandan. Kepulauan Antik tidak menyangka ikan hasil tangkapannya begitu besar dan langka yaitu ikan kerapu, lapu-lapu, yang beratnya sekitar 200 kg. Monster tujuh kaki itu gitu besar, sehingga orang-orang mengira bahwa ikan itu mungkin memakan manusia pada masa hidupnya. Saat mereka membuka isi perut ikan tersebut di pasar lokal, Kalibo, penduduk setempat lebih terkejut lagi karena melihat lencana penjaga keamanan di perutnya. Banyak orang yang berkumpul di sekitar ikan itu dan berpikir bahwa ikan itu mungkin telah menelan seorang pria berseragam. Namun, ada yang mengatakan ikan itu mungkin saja menelan lencana yang mungkin hanyut sampai ke laut. Masih belum ada penjelasan pasti bagaimana lencana ini bisa ada di dalam perut ikan tersebut. Terima kasih telah menonton!